Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sama sekali lagi Samudin di Karisma Channel tentunya Salah satu penyebab perangkat komputer atau laptop kalian lemot Itu dikarenakan di dalamnya masih menggunakan penyimpanan berupa harddisk bro Makanya sekarang kita ngasih segmen upgrade-update SSD pada perangkat kalian Biar nanti bisa berbermanfaat dan juga lebih kenceng Tapi kalau kita melihat situasi sebenarnya masih banyak kok bro Perangkat yang baru mampu yang lama yang masih menggunakan harddisk Makanya cara paling gampang adalah dengan cara menambahkan SSD kayak gini Biar kinerja perangkat kalian jauh lebih kenceng Karena kalau kita melihat secara kinerja dan tingkat pencanggihannya Ini udah bener-bener beda bro Harddisk itu dia kan untuk memproses datanya menggunakan piringan cakram Yang kecepatannya hanya di angka 100MB per second rata-rata Harddisk-harddisk entah harddisk PC maupun harddisk laptop Sementara kalau kita melihat kecepatan yang ada di SSD M2 NVMe kayak gini Ini udah jauh lebih canggih bro Karena dia udah menggunakan penyimpanan berbasis flash memory ataupun chip Yang kecepatannya di angka 2000MB per second Makanya kalau kalian menggunakan perangkat yang sudah SSD Ini akan jauh lebih ngacir Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari segi penyimpan lemot itu sendiri Nggak cuma harddisk yang menjadi tolak ukur kenapa kok perangkat kalian lemot Ada banyak faktor Misalkan Windowsnya bisa jadi karena memurnya atau mungkin karena profesionalnya udah bener-bener jadul Terus kebutuhan kalian itu bener-bener banyak Makanya perangkat kalian terasa lemot Tapi memang kalau perangkat kalian menggunakan harddisk Ini menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan Supaya ditambahkan SSD biar nanti pekerjaan kalian jauh lebih nyaman Jadi dengan data yang sudah ada kita akan mencoba mengimplementasikan data kecepatan yang ada pada harddisk dan SSD Yang akan kita upgrade pada perangkat all-in-one ini bro Ini all-in-one yang kita review Dia dari merek Lenovo Yang serinya adalah all-in-one V50A Yang harganya dibantul di angka 9.499.000 rupiah Ini all-in-one dia termasuk seri baru Cuman dia dalamannya masih pakai harddisk dan belum ada Windowsnya Jadi akan sangat cocok sekali kalau kita upgrade ditambahkan SSD dengan kapasitas sebesar 256.000 Yang kalau kita beli di pasaran harganya rata-rata di harga 500.000an Jadi buat teman-teman kalau mau upgrade Nggak usah khawatir kalau SSD akan harganya mahal Ini akan cukup terjangkau bro Belum lagi untuk perangkat ini Projesornya cukup unik Karena di varian all-in-one Dia itu projesornya bisa kita upgrade ke seri Core i7 Jarang-jarang loh ada projesor all-in-one yang bisa di-upgrade seperti ini Jadi langsung aja kita akan mencoba memasakkan SSD pada perangkat ini Terus kita install dan kita tes Dan hasilnya akan kita bagi sama kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah bro alhamdulillah akhirnya selesai juga pas kita upgrade perangkat PC all-in-one ini dan juga kita install plus kita tes dan hasilnya udah kita share sama kalian tadi Secara kecepatan memang bener-bener beda bro Pas kita pertama kali install produk ini menggunakan hard disk Dia masih butuh waktu kira-kira 50 detik hingga 1 menit untuk langsung masuk ke desktopnya dan bisa kita gunakan Pas kita udah nganti dengan SSD Perangkat ini jauh lebih kenceng Cuma butuh waktu antara 12 hingga 5 pres detik kita udah langsung bisa menggunakan perangkat all-in-one ini Selain cepat produk ini menurut saya ada sesuatu yang aneh dan unik Uniknya adalah karena varian all-in-one dari Lenovo dia itu menggunakan processor Intel seri Core i5 yang serinya 10400T dan masih bisa kita upgrade ke seri varian Core i7 ini sangat-sangat langka bro Karena jarang processor untuk all-in-one yang bisa di upgrade yang rata-rata mereka itu dalamannya udah ditanamkan processornya ke motherboardnya Kalau ini beda dia menggunakan processor desktop yang masih bisa kita upgrade Overall selain performanya cukup penceng produk ini juga memiliki tampilannya cukup menarik dengan colokan-colokan yang lengkap Yang posisinya terletak semuanya di bagian belakang Cuman kalau kita gunakan di meja kerja ada sesuatu yang kurang menarik untuk dilihat dan digunakan Apa itu mas? Yang kurang menarik disini adalah keyboard dan mouse bawaan kabelnya Dan disini saya kasih rekomendasi sama kalian Kalau memang beli perangkat all-in-one seperti ini Kalian ditambahkan perangkat keyboard mouse wireless Biar tampilannya lebih clean untuk meja kerja kalian Terus kerjaan kalian juga lebih nyaman Dan tatan meja kalian lebih akan luas seperti ini Saya sih menyarankan salah satu perangkat keyboard wireless terbaik dari merk Logitech Yang serinya K380 yang harganya itu dibantul di angka 300 ribuan Plus mouse seri Logitech yang serinya M350 yang harganya di angka 300 ribuan juga Keunggulan dari perangkat ini kalau menurut saya kalau digunakan ini benar-benar nyaman Seperti keyboardnya laptop Dia nggak berisik Terus juga konektivitasnya sudah menggunakan Bluetooth Dan bisa koneksi ke 3 buah perangkat sekaligus Misalkan teman-teman memiliki perangkat tablet Kalian punya alunan seperti ini Terus juga kalian punya perangkat yang lain Kalian bisa menggunakan satu keyboard plus mouse ini aja Terus mouse-nya juga cukup unik bro Selain tampilannya cukup elegan Mirip-mirip seperti mouse-nya yang ada di seri iMac Ini produk juga mouse-nya termasuk saya yang kalau diglip Jadi nggak akan berisik plus membuat kalian nyaman Dalam hal ketik-mengetik kegiatan kalian sehari-hari di dalam alunan kayak gini Jadi poin penting dari informasi kali ini adalah Buat teman-teman yang punya perangkat komputer ataupun laptop Yang di dalamnya masih menggunakan penyimpanan berupa harddisk Sekarang di upgrade bro Biar nanti kalau kalian menggunakan perangkat kalian Itu jauh lebih kenceng dan juga lebih nyaman Karena kalau pakai harddisk itu akan kerasa lemotnya Meskipun udah speknya tinggi Kalau dia masih pakai harddisk itu terasa kurang nyaman Secara di tahun 2020 kayak gini Masih pakai harddisk itu kayaknya Aduh nggak nyaman Nah makanya informasi ini saya berharap bisa bermanfaat Buat kalian semua Entah perangkat baru yang mau dibeli seperti ini Atau perangkat yang lama Itu bisa diakalin caranya untuk biar nggak lemot Ditambahin SSD Ya mungkin itu aja sih informasi yang disampaikan Selain informasi produk Yang sudah bener-bener cukup unik Dan akan bisa membantu semua pekerjaan berat kalian Maupun yang ringan Tampilan kalian Apalagi ditambah perangkat wireless keyboard seperti ini Serta mouse nya Jadi gitu aja bro ya Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam josh Semoga bermanfaat kalian Oke Sub indo by broth3rmax